musik assalamualaikum ibu ibu dan teman teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomat cherry ibu ibu dan teman teman kali ini mama mau bikin pepes ayam dan ini bahan bahannya ini sudah ada ayam yang sudah dipotong potong dan dicuci bersih daun kemangi santan kara air dan ini bumbu yang akan dihaluskan bawang putih, bawang merah jahe, kunyit, kemiri ketumbar cabai merah dan ini bumbu yang diiris-iris serai, lengkuas bawang peri tomat ada daun salam cabai rawit wongkul garam, gula kaldu bubuk dan merica bubuk dan jangan lupa sediakan daun pisang dan ledi untuk membungkusnya sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan cabai merah tumbar tumbar bawang putih kemiri bawang merah jahe dan kunyit kita masukkan semua tambahkan air secukupnya sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu halusnya kita aduk-aduk kita tumis sampai bumbunya matang dan tanah ini bumbu-bumbunya sudah matang lalu kita masukkan serai lengkuas bawang peri kita masukkan kita aduk-aduk biar tercampur rata lalu kita masukkan baram, gula, kaldu bubuk, merica bubuk kita masukkan kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata kemudian kita masukkan ayamnya kita aduk-aduk kita tumis sampai ayamnya berubah warna baru kita masukkan airnya air dan santannya ini ayamnya sudah berubah warna kita masukkan airnya kita aduk-aduk santan kara juga kita masukkan kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata dan kita masak sampai kuahnya menyusut ya ibu-ibu dan teman-teman supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam-dalam ayamnya dan jangan lupa untuk dicip-icip ya ibu-ibu dan teman-teman biar pas rasanya kalau sekiranya kurang baram gula bisa ditambahkan ini bisa isi-icipici perasaan wispa ini bisa enak banget kuai juga harus menyusut tinggal kita matikan kompornya dan ini kita bungkus dengan daun pisang sekarang kita bungkus ayamnya kita bungkus ayam yang sudah dimasak tadi kita ambil daun pisangnya kita kasih dua lembar seperti ini kita taruhin daun salam lalu kita ambil ayamnya kita taruh ayamnya kita kasih bumbunya seperti ini kita kasih tomat cabai rawit bungkul dan di atasnya kita kasih kemangi seperti ini dan ini kita bungkus seperti ini lalu kita semat dengan lidi atau tusuk gigi seperti ini seperti ini kita lakukan sampai semuanya habis ini pepes ayamnya sudah tak bungkus semua ini ayam 1 kg 2 on jadi 6 bungkus untuk isiannya sesuai selera ya ibu ibu dan teman-teman mau dijadikan berapa dan ini siap kita kukus ini mama sudah menyiapkan panci kukusannya dan ini airnya sudah mendidih kita kukus pepes ayamnya kita kukus selama 25 menit biar bumbu-bumbunya itu lebih meresap ke dalam-dalam ayamnya dan ayamnya tambah empuk kita tutup panciknya ini sudah 25 menit kita matikan kompornya pepes ayam sudah matang tinggal kita angkat ini bisa langsung disajikan seperti ini atau dipanggang lebih dulu ini mama mau panggang dulu supaya lebih enak lebih gurih kita angkat pepes ayamnya sekarang kita panggang pepes ayamnya ini mama pakai sarangan yang gak dipakai ya ibu ibu dan teman-teman kita taruh di sarangannya kita panggang di atas kompor seperti ini kita panggang sampai daunnya ada yang gosong-gosong kalau pepes ayamnya daunnya sudah ada yang gosong-gosong seperti ini kita angkat pepes ayamnya dan sisanya kita panggang lagi nah ini pepes ayamnya sudah matang ini benar-benar enak banget sedap gurih wangi pokoknya benar-benar indulita banget ini cocok banget untuk menu buka kuasa ataupun menu sawu karena rasanya yang enak super-super enak maknyos rasanya dan monggo silahkan dicoba resepnya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati